Sekarang percuma dong Allah ciptakan jinn dan manusia untuk beribadah kepada Allah Tapi kebanyakan manusia apa? Tidak beribadah Kebanyakan manusia tidak mentahirkan Allah SWT Padahal tujuan Allah menciptakan jinn dan manusia Terus untuk apa Allah ciptakan jinn dan manusia? Kalau seandainya tujuannya tidak tercapai Maka para ulama memahami ayat ini tidak demikian Para ulama memahami ayat ini Ketika Allah menciptakan jinn dan manusia untuk beribadah kepadanya Ini yang disebut dengan iradatul syariyah Keinginan Allah secara syari'at Jadi Allah itu memiliki keinginan Keinginan Allah itu ada dua Ada namanya iradah kauniyah Dan ada namanya iradah syari'ah Dua iradah ini Iradah kauniyah dan syari'ah ini berbeda Syari'ah lain, kauniyah lain Banyak orang tersesat akibat tidak memahami iradah ini Sehingga tersesatlah qadariyah Tersesatlah jabariyah Karena tidak memahami iradah ini Allah SWT memiliki iradah kauniyah dan syari'ah Apa itu iradah kauniyah dan syari'ah? Apa perbedaannya iradah kauniyah dan syari'ah? Iradah kauniyah ini Pasti akan terjadi Adapun iradah syari'ah Belum tentu terjadi Contoh Allah SWT menginginkan secara kaun Abu Bakar Orang yang pertama kali masuk Islam Maka secara kauni dan syari'i benar Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam Beliau mati dalam keadaan Islam Maka ketika Allah menginginkan Abu Bakar Orang yang mati dalam keadaan Islam Maka secara kauni Allah inginkan demikian Maka terbukti secara kauni dan syari'i Tetapi iradah syari'ah belum tentu Seperti Allah SWT dalam ayat ini Allah SWT ingin menginginkan hambanya untuk semuanya itu beriman Secara syari'i Allah menginginkan demikian Allah menginginkan secara syari'i Ibadah Semua hambanya ini beriman Tidak bermaksiat Semuanya beribadah Allah menginginkan demikian secara syari'i Tapi tidak terbukti secara syari'i Secara syari'i demikian Tapi secara kauni tidak terbukti Tidak terbukti Maka iradah syari'iyah itu Belum tentu terjadi Ketika Allah menginginkan sesuatu Secara syari'i belum tentu terjadi Berbeda dengan iradah kauni'ah Ini perbedaan yang pertama Yang kedua kata para ulama Iradah kauni'ah itu Itu kadang dicintai Allah Kadang tidak Adapun iradah syari'iyah itu Pasti dicintai oleh Allah Ketika Allah menginginkan iradah syari'iyah Itu pasti dicintai oleh Allah Allah menginginkan hambanya bertaubat Maka Allah pasti cinta terhadap orang yang bertau Bertaubat Adapun iradah kauni'ah Belum tentu dicintai oleh Allah Seperti Allah menginginkan Secara kaun Abu-Abu-Jahal itu kafir Apakah Allah cinta kepada kekafiran Abu-Jahal? Tidak cinta Secara syari'iyah Allah ingin Abu-Jahal itu masuk Islam Tetapi secara kaun Allah tidak suka dengan kekufuran Abu-Jahal Maka kata para ulama Iradah kauni'ah itu Bisa dicintai oleh Allah Kadang tidak Tidak tapi iradah syari'iyah itu pasti dicintai oleh Allah Dan iradah syari'iyah itu Itu pasti Hikmahnya itu Bukan pada Hikmahnya tersebut Pada zat ibadah tersebut Jadi Allah menginginkan pada Zat ibadah tersebut Berbeda dengan iradah kauni'ah Ketika Allah menginginkan sesuatu Bukan hikmahnya pada benda tersebut Pada sesuatu tersebut Tetapi pada yang lain Contoh Ketika Allah menciptakan iblis Apa hikmahnya Allah menciptakan iblis ini? Apakah ada faedahnya iblis itu? Tidak Tetapi faedahnya bukan untuk iblis Tapi untuk orang lain Ketika ada iblis Ketika ada syaiton Ada orang berdosa Ada orang yang bermaksiat Bermaksiat Ketika dia bermaksiat Dia bertawabat kepada Allah Dia meminta ampun kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Adanya iblis Adanya orang meminta ampun Adanya iblis Adanya syaiton Adanya orang bertawabat kepada Allah Memuji Allah dengan nama Namanya Karena Allah ingin menginginkan hambanya Bertaw Bertaw Hikmahnya apa? Adanya orang-orang bertaw Bertaw Dengan adanya syaiton tersebut Dengan adanya iblis tersebut Adanya orang-orang yang bertawabat Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hikmahnya itu Tidak pada benda tersebut Tapi Dampaknya kepada yang lain Maka ini kata para ulama Perbedaan antara Irodah syari'ah dan Irodah Kau Kauniyah Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan Irodah syari'ah Menginginkan hambanya ini Untuk beribad Beribadah Tetapi Tidak semua manusia Mentahwidkan Allah Dan mengagungkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakullah fikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi amal jari'ah Bagi anda semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!